selamat datang di football news indonesia buat kalian yang baru mampir tidak ada salahnya klik dulu tombol subscribe agar kalian selalu update info-info menarik seputar sepak bola indonesia tidak ada kata lain selain evaluasi total untuk skuad PSM Makassar demi bisa kembali berbicara banyak di pentas Liga 1 Indonesia 2021-2022 skuad PSM Makassar memiliki peluang untuk mengubah situasi sebab mulai hari ini Rabu 15 Desember 2021 jendela bursa pemain paruh musim sudah dibuka seluruh tim Liga 1 termasuk PSM Makassar berkesempatan merekrut pemain baru untuk menambah linih yang dianggap tidak optimal pada putaran pertama pekerjaan rumah memang menanti PSM Makassar sebab hingga akhir putaran pertama anak Asus Samsudim Batola bertenggar di posisi 12 klasemen sementara peringkat yang tidak lasim dialami PSM Makassar sejak era Liga 1 musim 2017 berbagai pihak pun menyerangkan manajemen PSM Makassar bergerak cepat melakukan perombakan skuad permintaan ini cukup beralasan lantaran saat ini skuad yang dimiliki PSM Makassar cukup sulit bersaing dengan tim yang lain untuk meraih kemenangan tercatat dari 17 pertandingan ujian peluang CS hanya mampu meraih keempat pemenangan PSM Makassar menutup putaran pertama Liga 1 2021-2022 dengan hasil mengecewakan Lasker Pinisi ditahan imbang 0-0 oleh tim penghuni dasar klasemen yakni Persiraja Banda Aceh laga terakhir putaran pertama kedua tim digelar di Stadion Maguarjo Sleman daerah istimewa Yogyakarta hasil ini sangat mengecewakan bagi supporter PSM Makassar dan seluruh warga Sulawesi Selatan bukan hanya tidak mampu mengalahkan tim lemah Persiraja namun juga dalam 6 laga di seri 3 putaran pertama ini PSM Makassar tidak sekalipun memetik kemenangan di seri 3 Rasid Bakri dan kawan-kawan hanya mengemas 4 poin dari 6 pertandingan 4 kali seri dan 2 kali kalah nasib sama juga dialami Laskar Rencon julukan Persiraja yang tidak pernah menang di seri 3 dan harus berada di urutan akhir klasemen putaran pertama sedangkan PSM Makassar yang sempat menguncaki klasemen akhirnya finish di peringkat ke-12 dengan 20 poin hasil 4 kali menang 8 kali seri dan 5 kali mengalami kekalahan pelatih PSM Makassar Syamsuddin Bartola mengakuti bermasalah di penyelesaian akhir ketiga lawan Persiraja Banda Aceh hal ini diungkapkan Syamsuddin Bartola saat konferensi persusai pertandingan pertandingan PSM Makassar dan Persiraja di Stadion Maguhorja Sleman Daerah Estimewa Yogyakarta berakhir dengan skor 0-0 padahal Laskar finishing menguasai jalannya pertandingan penguasaan bola 65% berbanding 35% tembakan dilepaskan 10 kali 4 diantaranya tepat sasaran sedangkan Laskar Rencon melepaskan 8 tembakan hanya 1 tembakan diantaranya tepat sasaran menurut Syamsuddin Bartola finishing menjadi masalah karena beberapa pilarnya harus absen karena cedera seperti Wiljan Pluim dan Jakob Sayuri sementara pemain yang ada belum bisa berbuat banyak selamat menikmati selamat menikmati ap